untuk antenanya disini saya menggunakan Venus Cabai Rawit versi 2 colok langsung ke setobok tidak perlu menggunakan poster lagi karena antena ini sudah terdapat poster di dalamnya dan posisi antena cuma di atas panggung seperti ini ya karena sinyal di daerah sini sudah cukup kuat Assalamualaikum untuk video kali ini saya akan mencoba setobok noise dan kemasannya seperti ini ya didominasi dengan warna hijau ini ada beberapa keunggulan ya yang tertulis pada kemasan ya langsung saja kita lihat isi di dalamnya isi yang pertama ini ada baterai untuk remote buku panduan manual ada juga semacam pengawet ini kemudian ada kabel AV atau RCA kemudian ada juga remote Oh ini ada kartu garansinya ya ini dia setobok noise untuk casing terbuat dari seng atau besi tipis pada bagian depan terdapat beberapa tombol disini ada tombol OK tombol volume tombol channel ada juga ada colokan USB di bagian depan tombol menu dan tombol on-off dan pada bagian belakang terdapat beberapa colokan ada colokan untuk AV HDMI yang ini colokan ke speaker tapi jarang dipakai tapi jarang dipakai terus ada colokan lapot dan juga untuk antena dan untuk powernya langsung colok ke listrik ya tidak ada power adapter tambahan baiklah kita mulai pemasangan setobok ini menggunakan kabel AV bawaan nah untuk kabel AV ada dua ujung ya ujung satu kita colok ke setobok dan yang satu lagi colok ke TV colokkan kabel AV kesini sesuai dengan warnanya ya warna putih colok ke putih warna merah ke merah dan tentu saja warna kuning ke kuning nah jika sudah seperti ini selanjutnya ujung kabel AV yang satunya lagi ini kita colok ke TV untuk TV nya disini saya menggunakan politron tabung ya jadul dan dipasang kabel AV nya pada bagian belakang TV pada bagian AV in bukan AV out colokan kabel AV sesuai dengan warnanya ya sama seperti di setobok iya jika kabel AV sudah terpasang kemudian kita cabut kabel antena yang ke TV cabut saja seperti ini kemudian kita colokan kabel antena ini ke setobok colokan kabel antena tadi ke bagian RF in atau antena in yang ini ya nah kebetulan disini ada tulisan RF in ya kabel AV dan antena sudah terpasang selanjutnya kita nyalakan setobok dan TV nya sebelum setobok dinyalakan sebaiknya nyalakan TV nya terlebih dulu nah ini TV sudah menyala dan buras ya karena antena sudah dicabut tadi selanjutnya setting dulu TV ke mode AV dengan cara pencet tombol TV dari semiring AV pada remote TV nah pilih AV 1 jika kabel AV dicolok pada bagian depan TV dan pilih AV 2 jika kabel AV dicolok pada bagian belakang TV nah jika TV sudah mode AV selanjutnya nyalakan setoboknya ya di setobok sudah ada tampilan bot berarti sudah menyala dan ini sudah ada tampilan di TV berarti pemasangan setobok sudah benar ya setelah beberapa saat pada TV akan muncul pengaturan awal setobok selanjutnya kita gunakan remote setobok untuk melakukan setting setoboknya yang pertama kita isi dulu kode posnya geser ke tulisan kode pos dan pencet tombol OK untuk memulai mengisi kode pos dan pencet tombol angka untuk mengisi kode posnya nah jika sudah mengisi kode pos kita pencet lagi tombol OK maka akan muncul nama daerah di bawah kode posnya jika sudah geser ke bawah dan pilih berikutnya kemudian jika sudah muncul seperti ini kita aktifkan dulu daya antena pada setobok ini tulisannya antena aktif daya antena diaktifkan supaya poster yang ada di antena bisa aktif atau on jika sudah selanjutnya kita pilih mulai pencarian maka setobok akan memulai pencarian channel secara otomatis ya ini sudah mulai ada channel yang didapat ya kita tunggu saja sampai proses selesai dan untuk antena saya letakkan di atas bangku seperti itu ya ini pencarian channel sudah rampung biasanya akan menyimpan secara otomatis pencet tombol OK pada remote setobok untuk menampilkan daftar channel yang ada channel nasional cukup lengkap di daerah sini ini ditambah channel lokal coba kita lihat penerimaan sinyal dengan menekan tombol info pada remote setobok ya penerimaan sinyal cukup kuat meskipun disini menggunakan antena ditaruh di atas bangku saja ini ya menggunakan antena Venus cabai rawit versi 2 kabel antena langsung menyambung ke setobok tanpa poster tambahan lagi selanjutnya kita lihat tampilan menu di setobok ini disini sudah terdapat menu YouTube dan juga YouTube Kids tentu saja kita membutuhkan internet atau wifi untuk bisa membuka menu YouTube ini baiklah cukup sekian untuk video kali ini jika ada saran atau masukan silakan tulis di komentar terima kasih sudah menyaksikan ketemu lagi di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati